Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi di latihan ya, tes perangkat desa. Simulasi yang kedua ini untuk bagian ketiga materinya pemerintahan. Kita awali dari nomor 51. Tugas sama perangkat desa adalah A. Membantu kepala desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut PBB. B. Membantu tugas-tugas anggota PBB dan LPM. C. Melaksanakan administrasi desa dan mengurus tanah bengkok desa. D. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Yang benar adalah yang D ya. Jadi membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 52. Perhatikan unsur-unsur di bawah ini. Ada sekretar desa, ada pelaksana kewilayan, ada pelaksana kesukuan, ada pelaksana teknis. Nah, unsur-unsur perangkat desa ditunjukkan oleh nomor. Apakah A. 123, B. 124, C. 134, atau D. 234. Yang benar yang? Satu, dua, empat, yang B. Nomor 53. Masa jabatan kepala desa adalah A. 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. B. 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. C. 4 tahun dan dapat menjabat paling banyak berulang-ulang kali. D. 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 1 kali masa jabatan. Ini yang benar yang? Yang A ya, sekarang 6 tahun, tapi boleh paling banyak 3 kali. 54. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini, kecuali A. Melaksanakan pemungkutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat B. Menjadi pengurus partai C. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota lembaga desa D. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum Yang dijelas enggak boleh ya, B juga enggak jelas. Kalau yang C dan A kira-kira Kalau yang A ya boleh ya, membantu untuk memungkutan pajak. Berarti pilihannya yang A 55. Undang-undang tentang desa yang berlaku saat ini adalah A. Undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa B. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang desa C. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa D. Undang-undang nomor 8 tahun 2014 tentang desa Ini undang-undangnya tetap ya, yang C jelas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 56. Pengaturan desa harus berpedoman bahwa penetapan kewanangan berskala lokal dan pengambilan keputusan sarokal untuk kepentingan masyarakat desa Hal ini berpedoman bahwa desa mempunyai asas A. Subsidiaritas B. Rekognisi C. Akuntabilitas D. Kemandirian Yang benar yang A ya, ini bedakan antara nanti asas desa dan asas pengaturan desa Jadi kalau ini yang A 57. Anggota badan permusawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan A. Ketokohan warga B. Keterwakilan wilayah C. Keterpandangan warga D. Kepribadian warga Biasanya banyak terkecoh di A ya, padahal yang benar adalah yang B. Keterwakilan wilayah 58. Yang bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintah desa adalah A. Kepastian hukum B. Tertib penyelenggaraan pemerintahan C. Tertib kepentingan umum D. Kemandirian Nah, ini saya sampaikan ya Ini yang bukan berarti yang D. Kemandirian Kemendirian masuk asas desanya 59. Perhatikan jenis-jenis peraturan di bawah ini 1. Peraturan BPD 2. Peraturan Kepala Desa 3. Peraturan Desa 4. Peraturan Bersama Kepala Desa Jenis peraturan yang ada di desa ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4 Yang benar yang 2, 3, 4 D 60. Sebuah desa dapat dihabis karena A. Banyak warga tidak lagi memenuhi syarat sebuah desa B. Luas wilayahnya berkurang C. Bencana alam D. Desa tidak mempunyai produk unggulan Ya, sesuai dengan undang-undang Ya, dihabis itu karena Bisa karena C ya Bencana alam 61. Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota Setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut A. Aset desa B. Alokasi dana desa C. Dana desa D. APB desa Nah, mirip-mirip ya Hati-hati ya Ini yang benar adalah yang B ya Alokasi dana desa 62. Berikut merupakan kewenangan kepala desa Kecuali A. Mengangkat dan memperhentikan perangkat desa B. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa C. Menetapkan status desa D. Menetapkan peraturan desa Enggak boleh yang C. Menetapkan status desa 63. Usia calon perangkat desa saat diangkat adalah A. Berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun B. Berusia 21 tahun sampai dengan 40 tahun C. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun D. Berusia 22 tahun sampai dengan 42 tahun Dan ini sudah ada undang-undangnya yaitu yang C ya Mulai 20 sampai 42 tahun 64. Seorang perangkat desa minimal berpendidikan A. SMP atau sederajat B. SMU SMA atau yang sederakat Sederajat C. Diploma D. Sarjana Ya undang-undangnya sudah misalkan yang D ya Harus minimal SMU atau SMA sederajat 65. Hasil usaha BUMDES dimanfaatkan untuk kegiatan berikut ini Kejuali A. Pengembangan usaha B. Pembangunan desa C. Pemberdayaan masyarakat D. Kesejahteraan berangkat desa Berarti yang D ya Nomor 66 Yang mengeluarkan akte kelahiran adalah A. Kepala desa D. Kantor catatan sipil C. Kantor dinas sosial D. Kantor kecamatan Yang biasa ngurus akte Ngurusnya Wah lipat desa Bisa salah juga Wah kecamatan Itu salah Yang benar adalah Kantor catatan sipil B. 67 Jumlah anggota badan permusaw rata desa Yaitu A. 7 orang Paling banyak 11 orang B. 5 orang Paling banyak 9 orang C. 5 orang Paling banyak 7 orang D. 3 orang Paling banyak 7 orang Anggutannya yang Pilihannya yang B ya 5 orang Paling banyak 9 orang 68 Berikut ini fungsi dari Badan permusawratan desa Kejuali A. Membuat Bum desa B. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa Bersama kepala desa C. Menampung dan menyerurkan Aspirasi masyarakat desa D. Melakukan pengawasan Kinerja kepala desa Karena kecuali Yang A ya Membuat Bum desa Bukan fungsinya Nomor 69 Keuangan desa adalah Semua hak dan kewajiban desa Yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa Dalam menarik pajak D. Penerimaan dari Pajak bumi dan Pembangunan C. Uang serta Segala sesuatu Berapa uang dan barang Yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan Kewajiban desa D. Iuruan pembangunan desa Dari setiap Masyarakat Ini pengertian ya Sudah tertera jelas D. Uang-Uang desa ya Yang benar yang C. Yaitu Uang serta Segala sesuatu Berapa uang dan barang Yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan Kewajiban desa Nomor 70 Kawasan yang mempunyai Kegiatan utama pertanian Termasuk Pengelolaan sumber daya alam Dengan Susunan fungsi Kawasan sebagai tempat Permukiman perdesaan Pelayanan jasa Pemerintahan Pelayanan sosial Padan kegiatan ekonomi adalah A. Kawasan pertanian terpadu B. Kawasan masyarakat desa C. Kawasan ekonomi desa D. Kawasan perdesaan Ini sama ya Ini pilihannya bagus-bagus ya Kalau tidak milih A ya C Padahal itu salah ya Yang benar adalah yang D. Kawasan perdesaan 71 Perangkat desa diangkat oleh A. Ketua BPD B. Kepala desa C. Samad D. Bupati atau wali kota Udah jelas oleh Kepala desa D. 72 Suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah desa Dan masyarakat desa Untuk melakukan suatu kegiatan Dalam rangka memenuhi kebutuhannya Dengan kemampuan sendiri Merupakan azas A. Kegotong rohingan D. Kekeluargaan C. Musawarah D. Kemandirian Nah ini ada kata kunci ya Kemampuan sendiri berarti Yang mandiri Berarti yang D 73 Sebagai sebuah produk hukum Hal utama dalam Penetapan peraturan desa adalah A. Menampung Aspirasi masyarakat B. Tidak boleh bertentangan Dengan peraturan yang lebih tinggi C. Mempunyai visi-misi Pemberdayaan SDM dan SDA desa D. Mengutamakan kepentingan warga setempat Ya sebenarnya pilihan bagus ya Tapi karena ada kata kunci apa itu Hukum ya Berarti tidak boleh melanggar hukum yang lebih tinggi Pilihannya yang B 74 Tahapan-tahapan pembangunan desa adalah A. Perencanaan Penelahan dan pelaksanaan B. Perencanaan Tender dan pelaksanaan C. Tender Pelaksanaan dan pengawasan D. Perencanaan Pelaksanaan dan pengawasan Bagus-bagus ya Tapi yang baik pasti segala sesuatu dari Perencanaan Terus dilaksanakan dan Diawasi Berarti pilihannya yang D 75 Pelaksanaan pembangunan desa Dilakukan sesuai dengan Rencana kerja pemerintah desa Dengan memanfaatkan Sebesar-besarnya A. Kemampuan keuangan desa Dan SDM desa D. Luas lahan Dan jumlah penduduk C. Karifan lokal Dan SDA desa D. Keuangan desa Dan dana bantuan pemda Yang benar berarti yang Ya baik Semua baik Tapi yang paling tepat adalah Yang C Kearifan lokal Dan sumber daya Alam desa Ini tadi ya Kita sudah membahas 25 Soal tentang Perpintaan ya Silahkan dibaca Dibaca Cocokan ya Termasuk dari saya Kalau salah mohon Koreksinya Terima kasih Semoga bermanfaat ya Jangan lupa tetap Belajar dan berdoa Syukur Baik belum yang subscribe Silahkan subscribe Di channel Mata Hakim Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa nanti Di lain kesempatan Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya